Tim Kuasa Hukum Rizik Sihab akan mengajukan pra-peradilan setelah pimpinan FPI ditahan oleh Paul Demetrojaya. Sementara itu penahanan Rizik Sihab untuk memudahkan proses penyidikan atas kerumunan di Petamburan. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab ditahan selama 20 hari ke depan oleh Paul Demetrojaya. Berespon penahanan pimpinannya, pihak FPI akan mengajukan pra-peradilan. Kalau itu kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan, dan penutupan tersangka. Tetapi itu teknis, kita juga menghormati pihak kepolisian, pihak HP Presiden juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi. Kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu. Tetapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Dan kami salut dengan beliau. Polisi menegaskan penahanan Rizik untuk mempermudah proses penyidikan atas kasus yang menjerat pimpinan FPI ini. Rizik dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Sebelumnya Rizik tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebanyak dua kali dengan alasan sakit dan dalam masa penyembuhan. Polisi pun menetapkan Rizik sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan pada Kamis lalu. Kini Rizik ditahan hingga 31 Desember mendatang di ruta narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan Ainews melaporkan.